5 tentakel mengikat Linlong dan dengan cepat menariknya kembali. Namun, saat tentakel ini hendak menarik Linlong ke depan celah spasial, Linlong sekali lagi melepaskan diri dari kekangan tentakel. Kemudian, dia sekali lagi mengaktifkan dua aliran energi berbentuk bulan sabit untuk langsung memotong tentakel tersebut. Melihat ini, ketiga iblis itu menghela nafas lega. Namun, sebelum mereka bisa tenang, tentakel khusus itu kembali mengebor keluar dari celah spasial. Kali ini, ekspresi ketiga iblis itu menjadi lebih buruk lagi. Sebenarnya ada lebih dari 10 tentakel itu. Bahkan jika Linlong masih bisa menghadapi tentakel khusus ini, apa yang akan terjadi selanjutnya? Berdasarkan situasi ini, tentakel-tentakel ini tidak terhitung jumlahnya. Tidak peduli seberapa kuat Linlong, dia tidak mungkin bertahan selama itu. Wuss! Di tengah suara seperti itu, lebih dari 10 tentakel langsung ditembakkan ke arah Linlong. Kali ini, mereka mengulangi trik yang sama, dan kemudian Linlong sekali lagi ditarik ke celah spasial tersebut. Segera, Linlong melepaskan diri dari tentakel ini lagi. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mirip dengan apa yang ditakuti ketiga iblis itu. Artinya, lebih banyak tentakel yang keluar dari celah spasial, dan jumlahnya bertambah sedikit. Begitu saja, setelah dua kali, Linlong tidak bisa lagi melepaskan diri dari kekangan tentakel seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia langsung ditarik ke dalam celah spasial tersebut. Begitu dia memasuki salah satu celah spasial, Linlong merasakan kekuatan yang kuat merobek tubuhnya. Linlong buru-buru mengaktifkan teknik tubuhnya ke kondisi terkuatnya. Empat jenis api spiritual menutupi permukaan tubuhnya pada saat yang bersamaan. Meski begitu, Linlong hampir pingsan karena sensasi robekan yang kuat. Benda ini sebenarnya sangat kuat. Ketiga iblis itu berteriak kaget. Mereka tahu bahwa tubuh Linlong kuat, tapi dia masih terlihat berjuang dalam keadaan seperti itu. Hanya bisa dikatakan bahwa celah spasial ini sangat kuat. Terlebih lagi, ada lebih dari satu celah spasial di depan mereka. Bahkan jika Linlong bisa selamat dari yang satu ini, masih ada lagi. Jika hal-hal ini datang satu per satu, bagaimana Linlong bisa bertahan? Awalnya, mereka masih memiliki sedikit harapan pada Linlong, namun saat ini, harapan mereka sudah mati. Gemuruh. Tiba-tiba, terdengar suara teredam, dan retakan spasial benar-benar runtuh. Dalam waktu satu tarikan napas, ia langsung menghilang ke dalam ketiadaan. Dengan kata lain, Linlong telah menggunakan kekuatan teknik tubuhnya untuk membuat celah spasial runtuh dan menghilang. Ketiga iblis tersebut tidak mengetahui banyak tentang retakan spasial, sehingga mereka tidak terlalu terkejut melihat pemandangan ini. Ini juga karena kekuatan dahsyat yang ditunjukkan Linlong sebelumnya. Namun, jika orang-orang di dunia luar yang memiliki pengetahuan tentang retakan ruang rahasia melihat ini, mereka pasti akan tercengang. Itu karena ini adalah celah spasial. Bahkan seorang ahli seperti Kaisar Wu akan dibatasi jika dia ingin memasukinya. Namun, Linlong mampu menghancurkan celah spasial hanya dengan teknik tubuhnya. Selain kekuatan teknik tubuh Linlong, itu juga karena Space Shuttering Flame terkait erat dengan runik aray di Valley of Beast, dan juga karena kekuatan destruktif dari Space Crack tidak kuat. Karena alasan inilah celah spasial langsung dilenyapkan. Namun, begitu keretakan spasial ini menghilang, Linlong segera ditarik ke dalam keretakan spasial lainnya. Energi celah spasial ini jelas jauh lebih besar dibandingkan energi sebelumnya. Begitu dia masuk, Linlong merasakan kekuatan sobek yang lebih kuat. Begitu kekuatan ini menyentuhnya, dia merasa tubuhnya seperti terkoyak. Sepertinya tidak ada harapan lagi. Ketiga iblis itu menggelengkan kepala karena kecewa. Meskipun mereka telah dibatasi oleh Linlong, setelah sekian lama berhubungan, mereka sebenarnya telah melupakan hal ini. Tanpa sadar, mereka telah memperlakukan Linlong sebagai tuan mereka. Pada saat ini, jeritan melengking tiba-tiba terdengar di telinga ketiga iblis itu. Suara ini sepertinya sangat jauh, sampai pada tingkat yang tidak terbayangkan. Namun, jaraknya juga tampak sangat dekat, tepat di depan mereka. Namun, mereka belum bisa menentukan lokasi suara tersebut. Setelah suara itu muncul, sesuatu yang mengejutkan dan mengembirakan ketiga iblis itu terjadi. Tentakel yang melilit Linlong sebenarnya melepaskan Linlong dan menghilang ke dalam celah spasial. Apa yang sedang terjadi? Tentakel ini jelas bisa membunuh Linlong. Mengapa mereka mundur pada saat kritis ini? Pertanyaan ini muncul di benak ketiga iblis tersebut. Begitu tentakel ini mundur, Linlong segera menahan rasa sakit yang luar biasa dan memantul keluar dari celah spasial. Tanpa kendali dari tentakel itu, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan celah spasial ini, dia masih bisa melarikan diri tanpa cedera. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Melihat Linlong sudah keluar dari bahaya, ketiga iblis itu segera mendatanginya dan bertanya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Linlong menelan beberapa pil dan mulai bermeditasi di tempat. Meskipun ketiga iblis itu khawatir tentakelnya akan kembali, mereka dengan patuh tetap berada di sisi Linlong saat ini. Setelah beberapa saat, Linlong membuka matanya dan sadar kembali dari kondisi pemulihannya. Meski sempat pulih beberapa saat, namun tubuhnya masih lemas, dan seluruh tubuhnya terasa sakit. Bagaimanapun, dia telah lama tesiksa oleh dua celah spasial. Aku baik-baik saja, akhirnya Linlong menjawab saat ini. Melihat Linlong baik-baik saja, ketiga iblis itu menghela nafas lega. Tuan, mengapa binatang buas aneh yang kalian sebut monster cakar yin ini begitu kuat? Harimau belang kuning mau tidak mau bertanya. Bagaimanapun juga, binatang buas itu terlalu kuat. Itu luar biasa kuatnya, begitu kuatnya hingga tidak seharusnya ada di lembah sepuluh ribu binatang buas sama sekali. Aku tidak tahu. Linlong menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saat dia melawan monster cakar yin sebelumnya, dia bahkan merasa seperti sedang bertarung melawan semua binatang buas di seluruh sepuluh ribu lembah binatang dan wilayah segudang. Pihak lain memberinya perasaan bahwa itu terlalu kuat. Tuan, binatang buas ini terlalu kuat. Saya pikir kita harus menyerah. Kadal itu menghela nafas. Melihat apa yang dikatakannya sebenarnya, Linlong tidak menegurnya. Sebaliknya, dia berkata, saya tidak akan menyerah. Tapi mereka terlalu kuat, dan sepertinya jumlahnya tak terhitung jumlahnya. Kadal itu menunjuk ke celah spasial di depannya dan menambahkan, apalagi ada yang disebut retakan spasial. Jangan khawatir, aku akan bisa menanganinya jika aku punya waktu, jawab Linlong dengan tenang. Linlong telah melawan binatang buas itu sejak lama, jadi dia cukup percaya diri untuk menghadapinya selama dua syarat terpenuhi. Syarat pertama adalah menemukan cara aman untuk memasuki wilayah segudang melalui celah spasial. Kondisi kedua adalah alat rahasianya memiliki energi yang cukup untuk menyerang terus-menerus. Jika ingin mencapai kondisi kedua, ia harus memodifikasi runik tool agar dapat terus memberikan energi tanpa harus mengganti biji kristal. Dengan begitu, dia tidak akan kehabisan energi dan tidak mampu menghadapi binatang buas itu. Linlong telah mendiskusikan kondisi kedua dengan niat yin, dan dia sangat yakin bisa mewujudkannya. Dia tidak melaksanakannya sebelumnya karena terlalu terdesak waktu. Namun, dia harus memodifikasinya untuk menghadapi binatang buas itu sekarang. 552 Setelah menjelaskan kepada ketiga monster tersebut dan meminta mereka untuk memperhatikan sekelilingnya, Linlong segera melangkah menuju celah spasial dengan rune. Pada saat itu, ketiga monster itu mau tidak mau bertanya, Tuan, jika Anda mencari seperti ini, Anda akan berada sangat dekat dengan celah spasial. Bagaimana jika tentakel itu tiba-tiba muncul kembali? Masuk akal bagi mereka untuk khawatir karena Linlong sangat dekat dengan celah spasial, dan dia tidak punya waktu untuk menolak sama sekali. Jangan khawatir, tentakel itu tidak akan kembali secepat ini. Linlong tiba di depan celah spasial saat dia berbicara. Dilihat dari teriakan binatang buas aneh tadi, ia pasti mengalami masalah besar, jadi Linlong tidak khawatir ia akan kembali dalam waktu dekat. Selanjutnya, Linlong mencari celah spasial yang bisa mengarah ke wilayah segudang. Perpecahan spasial ini mungkin terlihat serupa, tetapi tanda di dalamnya semuanya berbeda. Perbedaan inilah yang menyebabkan kekuatan destruktif dan efektivitasnya berbeda. Beberapa rune bahkan memungkinkan orang untuk melewatinya secara langsung, seperti keretakan spasial yang ditemui Linlong di alam rahasia wilayah segudang. Namun demikian, jelas sekali terdapat sedikit keretakan spasial seperti itu. Linlong melihat sekeliling dan tidak dapat menemukan celah spasial dari penampilan mereka sama sekali. Dia hanya bisa mencarinya satu per satu, tetapi sangat sulit untuk menemukan celah spasial di antara begitu banyak celah spasial. Bagaimanapun, perpecahan spasial sangat agresif. Jika itu adalah orang biasa, bahkan binatang iblis seperti kadal tidak akan mampu bertahan lama. Namun demikian, untuk menemukan celah spasial yang bisa mengarah ke wilayah segudang, Linlong hanya bisa gigit jari dan mencarinya satu per satu. Pada awalnya, ketiga monster tersebut mengira bahwa keretakan spasial tidak akan menyebabkan banyak kerusakan tanpa campur tangan tentakel ketika Linlong memeriksanya satu per satu. Namun, ketika mereka melihat batu keras dihancurkan menjadi bubuk oleh keretakan spasial, mereka menyadari betapa mengerikannya keretakan spasial tersebut. Linlong tidak bergerak cepat. Menghadapi setidaknya 200 celah spasial dengan rune, dia membutuhkan waktu setengah jam untuk menemukan celah spasial yang cocok. Selama setengah jam itu, tubuhnya dipenuhi luka. Ditambah dengan suara yang disebabkan oleh keretakan spasial di tubuh Linlong, ketiga monster itu secara alami sangat ketakutan hingga telapak tangan mereka berkeringat dingin. Setelah menemukan celah spasial yang cocok, Linlong memberi mereka tugas untuk menghafalnya. Alasannya adalah karena retakan spasial ini hampir sama, dan akan bergerak sedikit. Jika seseorang tidak berhati-hati, targetnya akan mudah hilang. Setelah menyerahkan tugas ini kepada ketiga iblis, Linlong segera mulai membuat alat rahasia baru. Karena Linlong sudah memiliki beberapa rencana dan pemahaman tentang perangkat rahasia yang akan dia buat, dia dengan cepat masuk ke zona tersebut. Tentu saja, niat Yin perlu membuat rencana di sampingnya. Kali ini, ternyata mulus sekali. Linlong hanya membutuhkan enam jam untuk membuat alat rahasia baru. Enam jam mungkin terasa lama, tetapi jauh lebih cepat dibandingkan hari-hari sebelumnya. Setelah mencoba beberapa saat, Linlong menganggup puas. Alat rahasia baru yang dia ciptakan bisa bertahan sepuluh kali lebih lama dari yang sebelumnya. Ini karena Linlong telah menanamkan sebanyak lima kristal ke dalam alat rahasia itu. Ini menambah sedikit beban, tapi itu tidak signifikan bagi Linlong dan tidak mempengaruhinya sama sekali. Tentu saja, tanpa dukungan rune yang kuat, energi kristal ini tidak dapat dihubungkan satu sama lain, dan tidak akan dikonsumsi pada saat yang bersamaan. Tidak peduli berapa banyak kristal yang tertanam, itu tidak akan berguna sama sekali. Ketiga iblis itu tidak memahami alat rahasia, jadi mereka tidak merasakan apapun saat melihat Linlong membuat alat rahasia tersebut. Namun, jika orang-orang dari suku tersebut ada di sini, mereka pasti akan tercengang. Baiklah, kalian tunggu di sini. Aku akan melihat ke sisi lain. Setelah mengatakan itu, Linlong sudah berjalan menuju celah spasial tanpa menunggu jawaban ketiga iblis, dan segera menghilang dari pandangan mereka. Alasan mengapa dia tidak membiarkan ketiga iblis itu pergi bersamanya adalah secara alami karena kekuatan mereka tidak cukup untuk menghadapi binatang aneh itu. Daripada mengirim mereka ke kematian, lebih baik membiarkan mereka tetap di tempatnya. Segera, Linlong tiba di sisi lain dari celah spasial. Setelah memeriksanya dengan cermat, dia mengangguk. Itu tidak berbeda dari dugaannya. Sisi ini benar-benar domain segudang. Lingkungan sekitar sangat sunyi. Tanpa melihat, Linlong sudah menemukan jejak tentakel yang pergi. Terlepas dari jejak-jejak ini, ada kerangka binatang buas di mana-mana. Beberapa dari kerangka ini masih sangat segar, dan terlihat jelas bahwa mereka adalah binatang buas yang baru saja dicekik oleh tentakelnya. Linlong segera mengikuti jejak tersebut dan mengikutinya. Setelah berjalan beberapa saat, jumlah keretakan spasial di sekitarnya secara bertahap meningkat. Setelah berjalan sekian lama, Linlong yakin akan satu hal. Di miriat domain ini, tentakelnya tampak sangat tidak bermoral, dan sepertinya mereka telah sepenuhnya mengendalikan tempat ini. Linlong tidak terkejut bahwa binatang aneh itu bisa menaklukkan miriat domain. Belum lagi kemampuan mencekik mereka yang kuat, fakta bahwa mereka tidak takut dengan keretakan spasial di rune sudah cukup bagi mereka untuk mendominasi seluruh domain segudang. Setelah berjalan beberapa saat, dari dataran rendah ke dataran tinggi, Linlong mau tidak mau merasakan kulit kepalanya mati rasa. Ini karena yang bisa dilihatnya hanyalah tentakel biasa. Mereka membentang sejauh mata memandang, seolah-olah mereka telah menempati seluruh miriat domain. Sementara Linlong bertanya-tanya mengapa mereka tidak segera menemukannya dan menyerangnya, tentakel ini telah menyerbu ke arahnya. Linlong segera mengaktifkan senjata rahasianya untuk menghadapi tentakel tersebut. Tentakel biasa ini sama sekali bukan tandingannya, tidak peduli berapa banyak jumlahnya. Ini karena Linlong menanganinya semudah memotong kubis dengan pisau. Dalam waktu singkat, Linlong tidak tahu berapa banyak tentakel yang telah dia potong. Namun yang mengejutkannya, tentakel khusus itu tidak muncul. Tampaknya sesuatu yang serius telah terjadi pada tubuh mereka. Kemudian, Linlong terus membunuh tentakel ini sambil bergerak maju. Setelah membunuh selama seperempat jam penuh dan berjalan lebih dari 10 mil, tentakel ini masih tidak ada habisnya, seolah-olah benar-benar tidak ada habisnya. Linlong tentu saja tidak percaya bahwa tentakel ini tidak ada habisnya. Saat dia hendak melanjutkan pembunuhan, tangisan sedih sebelumnya terdengar lagi. Kedengarannya sangat jauh darinya. Tapi setelah teriakan seperti itu terdengar, tentakel khusus itu tiba-tiba muncul di hadapannya, dan jumlahnya banyak. Ada lebih dari 30 orang, lebih banyak dari sebelumnya. 553. Sebelumnya sudah sangat merepotkan untuk menangani tentakel itu. Sekarang jumlahnya begitu banyak, pertempuran ini pasti tidak mudah. Tapi bagaimana Linlong bisa menyerah? Dengan gerakan tangan kanannya, dua energi berbentuk bulan sabit segera muncul di hadapannya dan menebas tentakel tersebut. Swash-swash-swash. Di tengah suara seperti itu, dua energi berbentuk bulan sabit terus-menerus memotong tentakel khusus tersebut. Pada akhirnya, yang tidak disangka Linlong adalah dia langsung memotong lebih dari 30 tentakel itu sekaligus. Baru kemudian energi lebih dari 20 energi berbentuk bulan sabit hilang sepenuhnya. Kita harus tahu bahwa ketika dia berurusan dengan tentakel di lembah 10 ribu binatang, energi berbentuk bulan sabitnya tidak memiliki kekuatan yang begitu besar sama sekali. Apakah tentakel ini menjadi lebih lemah, atau apakah senjata rahasia yang baru dibuatnya menjadi lebih kuat? Linlong menyangkal dua kemungkinan tersebut. Dia bisa melihat bahwa kekuatan tentakel ini tidak banyak berubah. Meskipun senjata rahasianya telah ditingkatkan, bukan energi serangannya yang ditingkatkan. Maka itu adalah api penghancur ruang. Meskipun api penghancur luar angkasa telah disempurnakan olehnya, sebagai inti dari arai rahasia domain segudang sebelumnya, api penghancur luar angkasa masih dapat memiliki hubungan dekat dengan arai rahasia domain segudang. Itu juga karena hubungan inilah yang dapat menyerap energi dari miriat domain runik aray, bahkan jika runik aray telah runtuh. Karena alasan ini, energi serangan energi berbentuk bulan sabit linlong secara alami menjadi lebih kuat, itulah mengapa sangat mudah untuk menangani tentakel itu. Tentu saja, meski sudah menjadi lebih kuat, ia tetap tidak bisa memotong semua tentakelnya sekaligus. Saat lebih dari 20 tentakel terpotong, tentakel yang tersisa secara alami menangkap celah tersebut dan melilit linlong. Hampir dalam sekejap mata, mereka mengikat linlong dengan erat seperti sebelumnya. Linlong secara alami ingin menggunakan teknik yang sama lagi dan menggunakan teknik tubuhnya untuk memblokir tentakel. Dalam sekejap, empat jenis api menyala di permukaan tubuh linlong. Karena salah satu dari empat jenis api spiritual adalah api penghancur ruang, energi pertahanan teknik tubuhnya juga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Karena kekuatan ini, bahkan jika dia menghadapi lebih banyak tentakel daripada sebelumnya, linlong masih bisa melepaskan diri darinya dalam sekejap. Dia kemudian mengaktifkan energi berbentuk bulan sabit, dan tentakel yang mengikatnya segera terputus. Dari awal ketika lebih dari 20 tentakel dipotong hingga akhir ketika sisa tentakel dipotong, seluruh proses hanya memakan waktu beberapa saat. Tapi sebelum linlong bisa mengatur nafas, lebih banyak tentakel melesat ke arahnya dari depan. Kali ini, ada lebih dari 40 tentakel, 10 lebih banyak dari sebelumnya. Jika sebelumnya, ekspresi linlong pasti akan sangat jelek, tapi sekarang, dia tampak jauh lebih santai. Karena api penghancur ruang, dia merasa sedikit lebih percaya diri. Tentu saja, jika jumlah tentakelnya bertambah atau menjadi lebih kuat, hal itu juga akan sulit untuk diatasi. Untungnya, meskipun jumlah tentakel khusus ini meningkat dalam beberapa kali berikutnya, jumlahnya tidak pernah lebih dari 50. Ini memberi linlong cukup waktu untuk mengatur nafas. Meski begitu, kemunculan tentakel tersebut secara terus-menerus masih membuat linlong mengerutkan kening. Meskipun perangkat rahasianya telah ditingkatkan, jika tentakel ini muncul tanpa henti, hasil akhirnya hanya energinya akan terkuras, dan dia akan ditangkap tanpa perlawanan. Waktu berlalu ketika linlong melanjutkan pembunuhannya. Tanpa disadari, sejak linlong memasuki miriat domain, lebih dari 6 jam telah berlalu. Selama periode waktu ini, karena pembantaian yang terus-menerus, dia sudah sangat kelelahan. Jika dia tidak meningkatkan alat rahasianya, bagaimana dia bisa bertahan begitu lama? Namun, yang membuatnya cemberut adalah dia masih tidak bisa menemukan tubuh binatang itu. Tentakel binatang itu sepertinya tidak ada habisnya. Setelah beberapa saat, linlong menemukan dirinya berada di dalam baskom. Cekungan ini mirip dengan yang ada di lembah binatang. Yang mengejutkannya, setelah datang ke sini, dia menemukan jumlah tentakel biasa telah berkurang secara signifikan. Mungkinkah ada rahasia di sini? Sambil membunuh tentakel di depannya, linlong mengamati seluruh baskom. Namun dia segera menggelengkan kepalanya karena tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Namun, pada saat ini, pilar batu besar yang membutuhkan 7 hingga 8 orang untuk mengepungnya tiba-tiba bergerak dan menghantam linlong. Pada saat yang sama, ada banyak duri besar yang menusuk ke arah linlong. Bagaimana ini bisa menjadi pilar batu? Itu jelas merupakan tentakel binatang aneh yang sangat besar. Ketika dia melihat ini dengan jelas, mata linlong melebar karena terkejut. Dia buru-buru menghindari serangan tentakel besar itu. Namun, karena serangan yang tiba-tiba dan kecepatan tentakel yang mencengangkan, dia langsung dihancurkan oleh tentakel tersebut. Meskipun dia memiliki teknik tubuh, dia masih hancur berantakan. Sebelum dia bisa berdiri, tentakel itu melesat ke arahnya lagi. Kali ini, energi tentakelnya bahkan lebih besar. Angin yang dibawanya saja sudah cukup untuk langsung mematahkan pepohonan di sampingnya. Namun, kali ini, linlong tidak terkena. Pada saat dia hendak dipukul, tubuhnya dengan cepat melesat ke kiri dan langsung menghindari serangan tentakel tersebut. Setelah menghindari serangan itu, linlong dengan cepat mundur. Kemudian, yang mengejutkannya, tentakel itu tidak terus mengejarnya. Sebaliknya, ia hanya diam di tempatnya. Dari mana asal tentakel ini? Tepat ketika linlong ingin mencari tahu kebenarannya. Cekungan di depannya mulai bergetar hebat. Di tengah guncangan tersebut, batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dari pegunungan di sekitarnya, dan banyak retakan besar muncul di tanah. Apa yang sedang terjadi? Wajah linlong penuh dengan keterkejutan. Pada saat itulah dia akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Ini karena monster besar perlahan-lahan berdiri dari baskom. Setelah monster besar ini berdiri, cekungannya menjadi lebih dalam. Namun, jelas sekali bahwa cekungan ini tidak lebih dari lubang bagi monster besar ini. Linlong tentu saja tercengang. Bahkan di kehidupan sebelumnya, dia belum pernah melihat monster sebesar itu. Monster besar ini memiliki mulut yang sangat besar seperti sungai. Mulut ini dipenuhi dengan gigi tajam, dan tentakel seperti pilar batu tadi hanyalah salah satu dari lusinan tentakel besar di tubuhnya. Tentakel yang sebelumnya sangat istimewa berjumlah ratusan. Sedangkan untuk tentakel biasa, jumlahnya terlalu banyak untuk dihitung. Baru saja, Linlong berpikir bahwa pengurangan tentakel biasa hanyalah ilusi karena sebagian besar dari mereka telah tenggelam ke dalam lubang besar ini bersama dengan monster besar ini. Setelah memastikannya dengan hati-hati, ekspresi Linlong menunjukkan bahwa dia sudah menduganya. 554. Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan mulutnya ketika dia melihat ke arah binatang raksasa berlengan seribu. Dibandingkan dengan binatang raksasa bertangan seribu, dia terlalu kecil, dan dia bahkan lebih buruk dari seekor semut. Bukan masalah besar jika lebih besar, tapi terlalu banyak tentakel di tubuhnya. Ada ratusan tentakel khusus itu, belum lagi tentakel yang berbentuk seperti pilar batu. Jika mereka membungkusnya pada saat yang sama, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Karena runtuhnya formasi rahasia domain segudang, banyak retakan spasial muncul. Binatang raksasa berlengan seribu tidak takut pada mereka karena dia seperti ikan di air. Sebaliknya, binatang buas lainnya sama sekali tidak terbiasa dengan lingkungan, sehingga mereka terbunuh oleh retakan tersebut. Tak perlu dikatakan lagi, binatang raksasa bertangan seribu tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Ia melahap tubuh binatang buas untuk memperkuat dirinya. Karena ada banyak binatang buas di miriat domain, binatang raksasa bertangan seribu secara alami menjadi lebih kuat setelah melahap mereka, dan akhirnya terlihat seperti ini. Setelah beberapa pemikiran, Linlong menemukan alasan mengapa binatang raksasa bertangan seribu menjadi begitu kuat. Tak perlu dikatakan lagi, binatang raksasa berlengan seribu bukanlah yang dia bunuh saat itu, itu jelas satu sama lain. Saat dia sedang berpikir, binatang raksasa bertangan seribu tiba-tiba meraung. Raungan ini sebenarnya menyebabkan tanah di sekitarnya sedikit bergetar, dan batu-batu besar yang sudah tidak stabil berjatuhan dari pegunungan di sekitarnya sekali lagi. Linlong dapat mengetahui dari raungannya bahwa binatang raksasa berlengan seribu itu agak marah. Tidak dapat disalahkan karena Linlong, yang sekecil semut, membunuh begitu banyak tentakelnya, sehingga mungkin ingin menghancurkan Linlong menjadi tumpukan daging. Setelah suara gemuruh, binatang raksasa bertangan seribu bergerak. Tentakelnya yang seperti pilar melesat ke arah Linlong dengan kecepatan kilat. Kali ini, bukan hanya satu tentakel, ia menyerang Linlong dengan lima atau enam tentakel pada saat yang bersamaan. Linlong tidak berani gegabu, jadi dia menghindari tentakel dengan teknik tubuhnya. Saat dia menghindar, tentakelnya menghantam tanah dengan ledakan keras, mengirimkan pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah. Kekuatan serangan dari tentakel ini jelas jauh lebih kuat daripada tentakel khusus sebelumnya, tetapi menggunakannya untuk menghadapi Linlong sedikit berlebihan, karena tubuh Linlong terlalu kecil dibandingkan dengan tentakel ini, dan mereka tidak dapat memperoleh keuntungan apapun untuk sementara waktu. Meskipun demikian, wajah Linlong dengan cepat berubah karena binatang raksasa berlengan seribu jelas menyadarinya. Selanjutnya, ia mengaktifkan tentakel khususnya untuk membungkus Linlong. Terlalu banyak tentakel, meskipun Linlong berhasil mengaktifkan kekuatan berbentuk bulan sabit untuk menebas mereka, dia tidak mampu unggul sama sekali. Dia langsung terjerat oleh tentakel. Linlong ingin menggunakan teknik tubuhnya untuk melepaskan tentakelnya. Namun, jumlah tentakelnya terlalu banyak, sehingga teknik tubuhnya tidak unggul sama sekali. Karena itulah dia langsung terjerat oleh tentakel ini. Linlong berharap binatang raksasa bertangan seribu akan menelannya seperti yang dia temui sebelumnya. Jika itu masalahnya, dia mungkin bisa memotong jalur berdarah di tubuhnya dengan teknik tubuhnya. Karena itu, binatang raksasa bertangan seribu yang telah melawan Linlong dengan tentakelnya sebelumnya jelas menyadari kekuatan dan kelemahan Linlong. Oleh karena itu, alih-alih menelan Linlong, hal itu malah membawanya ke celah spasial di sekitarnya. Tak lama kemudian, Linlong merasakan sakitnya dicekik oleh keretakan spasial lagi. Teknik tubuhnya bisa menahannya untuk waktu yang singkat, tapi dia hanya akan mati jika terus berlanjut. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan metode itu. Linlong memutuskan sambil mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit yang disebabkan oleh keretakan spasial. Yang disebut metode itu secara alami adalah dengan menggunakan asal mula api spiritualnya. Tak perlu dikatakan lagi, dia harus menggunakan asal mula api penghancur spasial karena api spiritual lainnya tidak akan efektif sama sekali. Ini karena menggunakan asal-usul api penghancur spasial memungkinkan lebih banyak energi formasi rahasia domain segudang diintegrasikan ke dalamnya, dan formasi rahasia domain segudang dapat digunakan untuk menghadapi binatang raksasa berlengan seribu. Tak perlu dikatakan, itu hanya asumsi Linlong. Apakah itu akan berhasil atau tidak tergantung pada efeknya? Setelah mengambil keputusan ini, Linlong segera mengaktifkan asal api spiritual dari api disintegrasi spasial. Meskipun hal ini akan menyebabkan api disintegrasi spasial tetap tidak aktif selama jangka waktu tertentu, dan meskipun dia sangat bergantung pada api disintegrasi spasial di miriat domain dan miriat bisfali, hanya ini yang bisa dia lakukan saat ini. Begitu asal mula api penghancur spasial diaktifkan, api spiritual di tubuh Linlong melepaskan energi yang lebih kuat. Ledakan seperti itu memungkinkan Linlong melepaskan diri dari ikatan tentakel khusus itu. Begitu dia melepaskan diri, Linlong segera melompat keluar dari celah spasial. Binatang raksasa bertangan seribu itu jelas tercengang, tapi ia dengan cepat sadar kembali, dan lebih banyak tentakel melingkari Linlong sekaligus. Linlong dengan cepat mengangkat tangannya, lalu dua kekuatan berbentuk bulan sabit muncul di depannya. Yang berbeda dari sebelumnya adalah energi dari dua kiki berbentuk bulan sabit ini tidak diragukan lagi jauh lebih kuat. Meski begitu, tentakel itu masih melesat dengan kecepatan yang sangat cepat. Pergi! Begitu Linlong berteriak, dua kekuatan berbentuk bulan sabit menebas tentakelnya. Bahkan ketika 100 hingga 200 dari mereka dikumpulkan, tentakel khusus tidak dapat menahan kekuatan berbentuk bulan sabit sama sekali, dan mereka langsung dipotong seperti sayuran. Mengaum! Situasi ini membuat binatang raksasa berlengan seribu mengaum dengan marah. Ratusan tentakel khususnya dipotong oleh kekuatan berbentuk bulan sabit Linlong, jadi bagaimana mungkin dia tidak marah. Selanjutnya, tentakel seperti pilar batu menghantam Linlong. Bam! Suara teredam terdengar saat Linlong dikirim terbang oleh salah satu tentakel. Sebelum Linlong bisa bangun, tentakel khusus yang tersisa sudah menjeratnya dengan kecepatan kilat. Meski begitu, mereka tidak bisa menahan Linlong saat ini. Begitu dia mengaktifkan teknik tubuhnya, mereka terpental. Setelah itu, Linlong mengaktifkan dua kekuatan berbentuk bulan sabit lagi. Mengetahui bahwa kekuatan berbentuk bulan sabit Linlong sangat kuat, binatang raksasa berlengan seribu tidak berani menggunakan tentakel khusus lagi. Sebaliknya, itu membiarkan tentakel seperti pilar batu menghancurkan kekuatan berbentuk bulan sabit Linlong. Bam! 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 Di tengah ledakan, kekuatan berbentuk bulan sabit Linlong, yang membawa api spiritual asal mula spatial shattering flame, dihancurkan oleh lima hingga enam tentakel. Setelah itu, Linlong dikirim terbang oleh tentakel lagi. Melihat ini, binatang raksasa bertangan seribu secara alami menindaklanjuti dengan serangan lain. Puluhan tentakel menghantam Linlong, yang belum bangkit dari tanah. Kepala Linlong berputar karena dampaknya. 555 Tentakel yang tersisa langsung mengikat Linlong, lalu segera menariknya menuju celah spasial. Tentu saja, hal itu tidak akan menimbulkan banyak ancaman bagi Linlong. Namun, Linlong tidak mengira binatang raksasa bertangan seribu akan menarik celah spasial lainnya ke arahnya setelah tentakel menyeretnya ke salah satu celah spasial. Jika keretakan spasial berkumpul, kekuatan penghancurnya pasti akan berkali-kali lipat lebih besar. Pada saat itu, bahkan jika Linlong bisa bertahan pada awalnya, dia tidak akan bisa bertahan lama. Pada saat itu, dia bahkan mungkin tidak dapat memobilisasi api spiritual di tubuhnya. Dengan kata lain, dia akan menjadi ikan di talenan binatang raksasa bertangan seribu. Linlong harus menghentikan hal itu terjadi, atau dia akan mati di sini. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini, dan dia hanya bisa menyaksikan perpecahan spasial menyatu. Hampir dalam sekejap mata, celah spasial menyatu dengan celah spasial tempat dia berada. Dalam sekejap, kekuatan robekan celah spasial di tubuhnya menjadi dua kali lipat. Sebelum dia bisa beradaptasi dengannya, keretakan spasial kedua mulai menyatu lagi, dan kekuatan robeknya berlipat ganda lagi. Lalu, yang ketiga. Peningkatan kekuatan robek yang terus-menerus menyebabkan Linlong hampir pingsan karena kesakitan. Saat itu juga, dia langsung menggigit ujung lidahnya, menyebabkan dia sedikit terbangun. Tidak, aku tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Saya harus memikirkan cara. Pada saat kritis, Linlong menjaga kejernihan terakhir dalam pikirannya dan mengaktifkan dantian rekod. Dantian rekod memang merupakan teknik unik di dunia. Pada saat ini, dia menjadi lebih berpikiran jernih. Rasa sakit di tubuhnya berkurang tanpa dia sadari. Linlong tahu itu tidak cukup. Dia harus membiarkan asal mula api spiritual menyerap lebih banyak energi dari formasi rahasia domain segudang, atau dia tidak akan bisa melarikan diri dari binatang raksasa bertangan seribu. Bagaimana dia bisa membiarkan asal mula api spiritual menyerap lebih banyak energi dari formasi rahasia domain segudang, atau bahkan menstimulasi energi yang tersisa di seluruh formasi rahasia domain segudang. Pada saat ini, Linlong memilih untuk melupakan rasa sakit di tubuhnya dan memusatkan seluruh perhatiannya pada hal ini. Rasa sakit seperti ini secara alami tidak bisa dilupakan hanya karena dia menginginkannya, tetapi dengan mengandalkan pengalaman yang dia kumpulkan di kehidupan masa lalunya dan kehidupan ini, dengan mengandalkan kekuatan catatan dantian, dengan mengandalkan ketekunannya sendiri, dia tiba-tiba memasuki alam Transcendent. Saat ini, tubuhnya seolah-olah bukan miliknya lagi. Hanya kesadarannya yang masih ada di dunia ini. Ini sebenarnya hanya salah satu bentuk kelumpuhan. Jika dia masih tidak dapat menemukan jalan, maka hanya ada satu hasil baginya, dan itu adalah mati di sini. Ketika Linlong memasuki alam Transcendent ini, perpecahan spasial di luar tidak berhenti menyatu. Mereka masih terus tutup. Kekuatan robek yang bekerja pada tubuh Linlong secara alami menjadi semakin kuat. Seiring berjalannya waktu, bekas luka berdarah yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh Linlong. Darah terus-menerus menetes dari bekas luka ini, mengubah Linlong menjadi pria berdarah. Meskipun dia memiliki seni tubuh yang kuat, tubuhnya masih terlihat sangat kecil di hadapan kekuatan robekan yang begitu kuat. Seiring berjalannya waktu, jumlah keretakan spasial yang berkumpul meningkat, dan kekuatan robek yang bekerja pada tubuh Linlong juga mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Pada saat ini, jika seseorang berada di samping Linlong, mereka pasti akan sangat terkejut hingga bola matanya lepas dari rongganya. Pasalnya, luka di tubuh Linlong sebenarnya selebar jari. Saking lebarnya, orang bisa melihat tulang putih di dalamnya, dan bahkan organ dalamnya pun bisa terlihat jelas. Bisa dibayangkan jika gaya robek yang bekerja pada tubuh Linlong sedikit lebih kuat, tubuhnya pada akhirnya akan terkoyak-koyak bahkan jika dia memiliki seni tubuh. Pada saat ini, keretakan spasial perlahan mendekat. Mungkin, setelah keretakan spasial ini menyatu sepenuhnya, Linlong akan menghilang dari dunia ini. Namun saat ini, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Jejak api justru muncul di luka Linlong. Meskipun nyala api ini sangat transparan, namun sangat jernih. Tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa ini adalah api penghancur spasial. Saat api penghancur spasial muncul, keretakan spasial juga menyatu. Berdasarkan kemajuan sebelumnya, luka Linlong pasti akan semakin robek, dan dia bahkan mungkin meledak dan mati. Namun demikian, binatang raksasa bertangan seribu, yang telah mengawasi dari samping, terkejut karena hal itu tidak terjadi. Sebaliknya, luka Linlong perlahan menyusut. Di saat yang sama, api di tubuh Linlong menyala lebih kuat. Binatang raksasa bertangan seribu hanya sedikit terkejut, tapi dia tidak terlalu khawatir. Lagipula, masih banyak keretakan ruang yang belum menyatu, jadi sekuat apapun Linlong, dia tidak akan bertahan hingga saat-saat terakhir. Oleh karena itu, ia dengan tenang menatap Linlong, yang berada di dalam celah spasial. Konon, wajahnya berubah dengan sangat cepat karena sepertinya telah melihat energi yang tak terhitung jumlahnya mengalir menuju celah spasial tempat Linlong berada. Menjadi binatang buas yang sangat sensitif terhadap kekuatan interspatial, binatang raksasa bertangan seribu mempercayai intuisinya. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, ini mempercepat kecepatan pergerakan celah spasial menuju celah spasial Linlong. Sekalipun ia akan menghabiskan lebih banyak energinya, ia tidak akan ragu untuk melakukannya. Hampir dalam sekejap mata, tiga celah spasial menyatu dengan Linlong. Selain itu, celah spasial lainnya juga bergerak ke arah tersebut dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, ledakan energi besar meletus dari tubuh Linlong. Energi dahsyat ini langsung mematahkan tentakel khusus yang membungkus tubuhnya. Setelah itu, Linlong melompat keluar dari celah spasial. Meskipun dia masih dipenuhi luka yang tak terhitung jumlahnya, dia merasa nyaman segera setelah dia lolos dari kekuatan robekan celah spasial. Binatang raksasa bertangan seribu itu terkejut. Tanpa ragu-ragu, ia memerintahkan puluhan tentakel raksasa untuk menghancurkan Linlong. Bam! 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 Sebelum Linlong kembali sadar, tentakelnya telah menghempaskannya ke tanah. Mengetahui betapa kuatnya Linlong, binatang raksasa bertangan seribu membiarkan tentakelnya memukulnya satu per satu seperti sebelumnya, jadi dia tidak bisa melawan sama sekali. Pada akhirnya, ia ingin menggunakan sisa tentakel khusus untuk membungkus Linlong dan memasukkannya ke dalam celah spasial. 556 Sebelum binatang raksasa bertangan seribu kembali sadar, kekuatan berbentuk bulan sabit Linlong langsung memotong tentakel khusus terakhir. Binatang raksasa bertangan seribu sangat marah. Itu adalah tentakel spesial terakhirnya, tapi dipotong oleh Linlong begitu saja. Meskipun tentakelnya masih bisa tumbuh kembali, mereka tidak akan bisa tumbuh kembali dalam waktu singkat. Binatang raksasa bertangan seribu yang marah membuka mulutnya dan meraung. Setelah itu, tentakelnya yang seperti pilar menyapu ke arah Linlong lagi. Bang, bang, bang. Karena kemarahan binatang raksasa bertangan seribu, tentakelnya menghantam Linlong dengan kekuatan yang lebih besar. Hampir dalam sekejap, sebuah lubang besar terbentuk di tempat Linlong berada. Namun demikian, binatang raksasa bertangan seribu terkejut karena kali ini Linlong tidak tersingkir oleh tentakelnya. Sebaliknya, dia keluar dari asap dan debu yang memenuhi udara. Mungkin anak muda ini hanya mengelak karena keberuntungan tadi. Jika aku terus menyerangnya dengan tentakelku, dia tidak akan bisa mengelak. Dengan pemikiran seperti itu, binatang raksasa bertangan seribu mengayunkan tentakelnya ke arah Linlong lagi. Tidak sopan jika tidak membalasnya, sehingga wajah Linlong menjadi dingin. Dia langsung mengaktifkan runic tool miliknya. Selanjutnya, dua kekuatan berbentuk bulan sabit diaktifkan kembali, dan mereka menebas tentakelnya. Binatang raksasa bertangan seribu tidak menyangka bahwa tentakelnya tidak dapat menjatuhkan Linlong. Namun hal itu salah, karena ketika tentakelnya bertabrakan dengan kekuatan berbentuk bulan sabit milik Linlong, tentakel tersebut langsung terpotong oleh kekuatan berbentuk bulan sabit tersebut. Beberapa saat yang lalu, tentakel seperti pilar batu yang sangat kuat langsung dipotong tanpa perlawanan apapun. Bagaimana mungkin? Binatang raksasa bertangan seribu itu begitu terkejut hingga bola matanya hampir rontok. Meski begitu, ini bukanlah akhir karena kekuatan Linlong yang berbentuk bulan sabit terus menebas sisa tentakelnya. Sebelum sempat bereaksi, 10 tentakel lainnya dipotong oleh kekuatan berbentuk bulan sabit Linlong. Hanya dalam dua gerakan, binatang raksasa bertangan seribu itu memiliki sekitar 20 tentakel. Binatang raksasa bertangan seribu marah karena membutuhkan lebih banyak waktu dan biaya untuk menumbuhkan kembali tentakelnya dibandingkan dengan tentakel khusus. Mengaum, mengaum, mengaum. Binatang raksasa bertangan seribu itu meraum. Udara yang dihembuskannya bahkan bisa meledakkan gunung. Sesaat kemudian, ia membuka dan menutup mulutnya, bertujuan untuk menggigit Linlong. Meski besar, ia sangat lincah. Linlong tidak akan membiarkan binatang raksasa bertangan seribu menggigitnya dengan mudah, jadi dia menggunakan teknik tubuhnya untuk menghindar ke samping. Karena asal mula api roh telah menstimulasi banyak energi di miriat domain runik aray, kecepatan menghindar Linlong jauh lebih cepat dari sebelumnya. Meski begitu, dia tidak bisa menghindari gigitan binatang raksasa berlengan seribu karena mulutnya begitu besar sehingga menghalangi jalan keluarnya. Dalam sekejap mata, binatang raksasa bertangan seribu menggigit Linlong ke dalam mulutnya. Pada saat yang sama, sebagian besar gunung batu di belakang Linlong juga digigit mulutnya. Meskipun demikian, binatang raksasa berlengan seribu tidak akan peduli dengan bagian gunung itu. Begitu ia menggigit naga hutan, ia langsung mengunyah naga hutan beserta bagian gunung itu. Terbaik. Suara-suara seperti itu terdengar di ruang sekitar. Meskipun Linlong berada di mulut binatang raksasa berlengan seribu dan dikelilingi oleh kegelapan, dia bisa merasakan bahwa gigi binatang itu sangat tajam. Kekuatan gigitannya hampir setara dengan retakan spasial. Yang terbaik, yang terbaik. Setelah itu, binatang raksasa berlengan seribu meringkuk lidahnya, membuat Linlong lengah, dan dia digigit di antara giginya. Benar saja, kekuatan gigitan binatang raksasa berlengan seribu itu sangat mengejutkan. Meskipun Linlong telah menstimulasi banyak energi miriat domain runik aray, dia masih digigit oleh binatang itu. Jika ini terus berlanjut, binatang raksasa berlengan seribu pasti akan lebih unggul. Namun demikian, bagaimana Linlong bisa membiarkan situasi di mana dia ditekan oleh binatang raksasa bersenjata seribu terjadi lagi. Linlong sangat percaya diri karena dia telah sepenuhnya memahami cara untuk merangsang energi miriat domain runik aray ketika dia terlepas dari dunia sebelumnya. Dia tidak mengaktifkannya sepenuhnya sebelumnya karena dia pikir itu cukup untuk menghadapi binatang raksasa bertangan seribu. Sekarang, sepertinya itu belum cukup, jadi dia secara alami harus mengaktifkan sepenuhnya energi miriat domain runik aray. Tentu saja, ada efek samping yang kuat, asal api spiritual space cruising flame akan dikonsumsi lebih banyak, tapi Linlong tidak bisa mempedulikannya saat ini. Linlong mengerutkan bibirnya dan menyeringai. Dia membiarkan asal api spiritual space cruising flame mengaktifkan semua energi miriat domain runik aray yang dapat diaktifkan. Begitu Linlong memberi perintah, binatang raksasa berlengan seribu merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ini karena energi yang lebih kuat muncul dari ruang di sekitarnya, dan mengalir ke arah manusia di mulutnya. Binatang raksasa bertangan seribu yang ketakutan secara alami menggunakan seluruh energinya untuk menggigit Linlong. Segera setelah ia menggigit sedikit, energi yang kuat meledak di antara giginya. Setelah itu, rasa sakit yang tak tertahankan ditularkan dari saraf di gigi ke otaknya. Rasa sakit itu membuatnya menyadari suatu masalah. Giginya yang tajam dan keras dipatahkan oleh pihak lain. Binatang raksasa bertangan seribu menjadi marah. Ia menggigit apapun di mulutnya dengan gila-gilaan, tetapi tidak ada gunanya karena dua kekuatan berbentuk bulan sabit terbentuk di mulutnya pada saat berikutnya, dan diarahkan ke deretan gigi tajamnya. Retak, retak. Suaranya terus bergema, dan pada saat binatang raksasa bertangan seribu bereaksi terhadap situasi tersebut, ia menyadari bahwa ia tidak dapat lagi menggigit makanan di mulutnya karena semua giginya telah dipatahkan oleh Ouyang Ming. Linlong tidak berhenti setelah memotong gigi binatang raksasa berlengan seribu. Sebaliknya, dia mengaktifkan kekuatan berbentuk bulan sabit lagi untuk menebas tubuh binatang raksasa berlengan seribu. Tentakel dan gigi binatang raksasa bertangan seribu dipatahkan oleh Linlong, dan Linlong sekarang berada di dalam tubuhnya, jadi ia tidak dapat melakukan apapun padanya. Dia hanya bisa merasakan gelombang rasa sakit yang datang dari tubuhnya tanpa daya. Saat Linlong menebas, cairan hijau menyembur keluar dari tubuh binatang raksasa bertangan seribu. Tak lama kemudian, binatang raksasa berlengan seribu, yang masih berdiri, roboh dan jatuh ke tanah, menyebabkan suara gemuruh terdengar. Setelah memastikan binatang raksasa berlengan seribu itu mati, Linlong melesat keluar dari perutnya. Dia tidak bisa diganggu dengan hal lain saat ini, jadi dia segera mencari ruang di sekitarnya. Meskipun si Tufeng kemungkinan besar masih hidup, bagaimana Linlong bisa menyerah? Ini adalah sarang binatang raksasa berlengan seribu, jadi si Tufeng pasti ada di sini jika dia masih hidup. Setelah mencari beberapa saat, wajah Linlong menunjukkan ekspresi yang mengerikan karena dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun di sekitarnya. Saat dia hendak menyerah, dia tiba-tiba menyadari adanya celah spasial khusus di belakang cekungan. Istimewa karena membentuk keretakan raksasa yang menyerupai pintu 557. Mungkinkah si Tufeng melarikan diri dari sini? Linlong berpikir bahwa itu sangat tidak mungkin karena binatang raksasa bertangan seribu itu begitu kuat, jadi bagaimana dia bisa membuat kesalahan seperti itu? Setelah melihat lebih dekat keretakan spasial, Linlong terkejut karena dia menyadari bahwa keretakan spasial yang mengarah ke dunia luar tidak terbentuk secara alami, tetapi diledakkan oleh semacam kekuatan interspatial. Apalagi sudah lebih dari 10 jam tidak dihancurkan. Mungkinkah itu terjadi ketika tentakel binatang raksasa bertangan seribu mundur dari lembah 10 ribu binatang seperti air pasang? Spekulasi Linlong masuk akal karena kemungkinan besar ada benda asing yang membuka celah seperti itu di sini, jadi binatang raksasa bertangan seribu harus mengalihkan energinya untuk menghadapinya di sini. Benda asing itu mungkin adalah si Tufeng. Ini karena selain si Tufeng dan dia, tidak ada orang lain di lembah 10 ribu binatang yang bisa melakukan hal itu. Kekuatan si Tufeng dan hal-hal yang dapat digunakan sebagai referensi lebih rendah daripada miliknya, tetapi dia memiliki semacam api spiritual spasial. Mungkin api rohani bisa berperan. Linlong sangat terkejut saat memikirkannya. Ini karena jika tebakannya benar, si Tufeng mungkin masih hidup. Jika itu masalahnya, si Tufeng mungkin meninggalkan beberapa petunjuk. Dengan pemikiran tersebut, Linlong segera melewati celah spasial. Meskipun keretakan spasial diledakkan oleh benda luar, sepertinya keretakan tersebut bisa stabil setidaknya selama beberapa jam, tidak seperti keretakan spasial lainnya yang bisa runtuh kapan saja. Secara alami, ruang di dalam celah spasial juga tidak stabil, namun dianggap sangat stabil dibandingkan dengan celah spasial lainnya. Setelah menghabiskan beberapa waktu, Linlong melewati celah spasial dan tiba di dunia luar. Dia berada di lembah dengan pepohonan tinggi di mana-mana. Banyak binatang buas yang berkeliaran di balik pepohonan dari waktu ke waktu, dan mereka juga biasa terlihat oleh manusia di dunia luar. Jelas sekali, ini adalah dunia luar, tapi hanya saja jarang dikunjungi manusia. Linlong segera melepaskan roh monyet dan binatang api untuk membantunya mencari jejak yang mungkin ditinggalkan Situ Feng. Ketika Linlong hampir mencari di seluruh lembah, roh monyet membuat penemuan besar. Ia menemukan anting-anting Situ Feng ditumpukan daun-daun berguguran. Linlong benar-benar lega karena itu berarti ada kemungkinan 90% Situ Feng masih hidup di wilayah segudang. Segera, Linlong, Flaming Beast, dan roh monyet melanjutkan pencarian mereka. Sayangnya, setelah memperluas area pencarian hingga ke luar lembah, masih belum ada penemuan selain anting tersebut. Linlong hanya bisa menyerah tanpa daya pada metode ini. Dia tidak menemukan apapun bahkan setelah memperluas jangkauannya begitu banyak, dan hasilnya pasti akan sama jika dia terus memperluasnya. Tidak ada jalan lain saat ini, jadi Linlong kembali ke miriat domain terlebih dahulu. Tampaknya karena dia telah menghabiskan terlalu banyak sisa energi dari miriat domain Runic Array, jelas ada lebih banyak celah spasial di miriat domain sekarang, dan kekuatan penghancurnya lebih besar. Tak lama kemudian, Linlong tiba di samping bangkai binatang raksasa bertangan seribu. Linlong memperkirakan bahwa binatang raksasa berlengan seribu tidak terluka oleh keretakan interspatial karena ia memiliki semacam kemampuan ilahi. Setelah mencari bangkai binatang raksasa bertangan seribu untuk sementara waktu, Linlong menemukan kristal berwarna-warni seukuran kepalan tangan di dalam tubuhnya. Setelah diperiksa lebih dekat, Linlong menemukan ada banyak rune tersembunyi di sana. Linlong tidak tahu untuk apa rune itu digunakan saat ini, tapi dia samar-samar merasakan semacam kekuatan interspatial ketika dia memegang kristal di tangannya. Selanjutnya, dia bahkan lebih terkejut ketika dia menyadari bahwa dua celah spasial yang perlahan mendekatinya berhenti bergerak setelah dia memegang kristal itu. Mungkinkah, mata Linlong berbinar ketika dia melihat kristal itu? Untuk mengkonfirmasi spekulasinya, dia mulai mendekati celah spasial di sekitarnya. Setelah beberapa kali mencoba, ia membuktikan bahwa kristal tersebut dapat menghasilkan gaya tolak yang kuat, menyebabkan keretakan spasial secara otomatis menjaga jarak tertentu darinya. Sepertinya binatang raksasa bertangan seribu mengandalkan kristal ini untuk mengabaikan keretakan spasial yang kuat, pikir Linlong dalam hati. Linlong penasaran dengan fakta bahwa binatang raksasa bertangan seribu dapat menggabungkan celah spasial, tapi sepertinya tidak mudah untuk mengetahuinya. Oleh karena itu, Linlong mengesampingkan rasa penasarannya untuk saat ini. Sebaliknya, dia berpikir untuk menyelamatkan orang-orang di lembah 10.000 binatang. Sebelumnya, Linlong tidak percaya diri untuk menyelamatkan mereka karena tidak ada keretakan spasial atau runik arrai di 10.000 bisfali. Di sisi lain, wilayah segudang terlalu berbahaya karena terlalu banyak perpecahan spasial. Jika orang-orang di suku tersebut ingin meninggalkan wilayah segudang, tidak banyak dari mereka yang bisa keluar hidup-hidup. Namun, segalanya berbeda sekarang karena dia memiliki kristal itu. Linlong 90% yakin bahwa dia bisa membawa semua orang di sukunya keluar dari sana. Segera, Linlong menuju ke tempat dia memasuki lembah 10.000 binatang. Pada saat ini, seluruh wilayah segudang sepi. Selain suara-suara aneh yang sesekali datang dari celah spasial, tidak ada suara lain. Setelah tiba di tempat itu, Linlong memasuki lembah 10.000 binatang melalui celah spasial. Sebelumnya, keretakan spasial hanya bergeser sedikit, sehingga Linlong menemukannya dengan mudah. Setelah tiba di lembah 10.000 binatang, Linlong memperhatikan bahwa ketiga monster itu masih berdiri di tempat mereka berada. Setelah melihat Linlong tiba-tiba muncul di depan mereka, ketiga monster itu dengan cepat bertanya, Tuan, apakah Anda menemukan sesuatu di sana? Aku telah membunuh binatang aneh itu. Linlong mempersingkat cerita. Mendengar kata-kata Linlong, ketiga monster itu secara alami terkejut. Setelah pulih dari keterkejutan mereka, mereka secara alami mulai menyanjung Linlong. Tentu saja, mereka menyanjungnya dengan sepenuh hati. Binatang aneh yang begitu kuat hingga bisa membunuh puluhan binatang dibunuh oleh Linlong begitu saja. Bagaimana mungkin mereka tidak mengagumi Linlong? Pergi dan bawa orang-orang dari suku itu ke sini sekarang juga, perintah Linlong. Dia tidak memberitahu ketiga monster itu alasannya, tetapi ketiga monster itu tidak berani bertanya. Tuan, jangan khawatir, kami akan segera memanggil mereka ke sini. Setelah mengatakan itu, ketiga monster itu segera pergi. Linlong tahu bahwa ketiga monster itu pasti tidak berani menimbulkan masalah, jadi dia secara alami membiarkan mereka pergi. Karena ketiga monster itu, orang-orang di suku tersebut dengan cepat dibawa ke Linlong. Melihat Linlong lagi, Huo Yi dan yang lainnya secara alami sangat emosional. Linlong mengungkapkan tujuannya datang ke sini. Mendengar bahwa Linlong ingin membawa mereka keluar dari sini, orang-orang di suku tersebut berteriak dengan penuh semangat. Sama seperti orang-orang di miriat teritoris, mereka semua ingin meninggalkan tempat berbahaya ini. Mendengar Linlong mengatakan ini, ketiga monster itu secara alami sangat bersemangat. Mereka tidak menyangka Linlong akan memenuhi janjinya secepat itu. Tampaknya menjadikan Linlong sebagai tuan mereka bukanlah suatu kerugian sama sekali. Segera, Linlong memimpin orang-orang dan ketiga monster itu ke wilayah segudang, dan kemudian menuju celah spasial berbentuk gerbang dengan kecepatan penuh. 558 Dengan batu kristal di tangan, Linlong dan yang lainnya dengan cepat tiba di Space Crack yang berbentuk gerbang. Begitu mereka tiba di Space Crack, seluruh miriat teritoris mulai bergemuruh dan berguncang. Tidak hanya itu, Space Cracks menjadi semakin tidak stabil. Melihat ini, para anggota suku dan ketiga monster itu merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Karena wilayah segudang berbatasan dengan lembah 10 ribu binatang, ketidakstabilan seluruh wilayah segudang pasti akan mempengaruhi lembah 10 ribu binatang. Di masa depan, 10 ribu bis vali mungkin akan menjadi seperti miriat teritoris. Jika bukan karena Linlong, mereka tidak akan bisa mencapai tempat ini. Kemungkinan besar mereka akan dimusnahkan seiring dengan ketidakstabilan lembah 10 ribu binatang. Ketiga monster dan anggota suku secara alami berterima kasih kepada Linlong lagi. Ayo pergi. Jika kita tidak pergi sekarang, bahkan Space Crack pun tidak akan mampu bertahan. Mendengar kata-kata Linlong, ketiga monster dan anggota suku buru-buru mengikuti Linlong ke dalam Space Crack berbentuk gerbang. Setelah menempuh jalur yang agak bergejolak di Space Crack, mereka akhirnya keluar dari miriat teritoris dan tiba di dunia luar. Setelah memastikan bahwa mereka berada di dunia luar, semua orang merasa gembira karena itu berarti mereka tidak harus hidup dalam ketakutan seperti sebelumnya. Hanya ketiga monster itu yang sedikit melankolis karena mereka bisa menjadi raja di lembah 10 ribu binatang, tapi itu mungkin tidak terjadi di dunia luar. Namun, ketiga monster itu dengan cepat merasa lega karena dengan kekuatan mereka, meski mereka tidak bisa menjadi raja, mereka tetap bisa hidup bebas. Namun, setelah beberapa saat, ekspresi ketiga iblis itu tiba-tiba berubah menjadi sangat jelek. Setelah menanyakan beberapa pertanyaan, ketiga monster itu segera berjalan ke depan Linlong. Apa yang salah? Linlong langsung bertanya saat melihat ekspresi ketiga monster itu. Tuan, kami bertiga baru menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Setelah datang ke dunia luar, aura di tubuh kami telah sangat ditekan. Tampaknya kami bahkan tidak dapat menggunakan 70 persen kekuatan kami di lembah 10 ribu binatang. Kata ketiga monster itu dengan wajah pahit. Di lembah 10 ribu binatang, mereka memiliki kekuatan alam Maharaja Beladiri. Jika mereka bahkan tidak bisa menggunakan 70 persen dari kekuatan mereka, paling banyak mereka akan setara dengan kekuatan ahli rilem Marsial Overload di dunia luar. Bagaimana mungkin mereka tidak mengalami depresi? Seseorang harus tahu bahwa mereka telah berfantasi tentang menggunakan kekuatan mereka sebagai ahli rilem Kaisar Beladiri untuk menghancurkan para pejuang di dunia ini. Mereka tidak menyangka akan disiram air dingin. Ham, begitukah? Mendengar kata-kata ketiga monster itu, Linlong sedikit terkejut. Setelah berpikir sejenak, dia berkata kepada ketiga monster itu, cobalah berdebat denganku dengan seluruh kekuatanmu. Ketiga iblis itu mengikuti instruksi Linlong dan mulai berdebat dengannya. Setelah mengujinya sebentar, Linlong mempercayai kata-kata ketiga iblis itu. Artinya, kekuatan mereka sepenuhnya ditekan. Tuan, apakah ada cara untuk menyelamatkannya? Setelah mencobanya, ketiga iblis itu segera menatap Linlong dengan penuh semangat, berharap dia bisa memberi mereka solusi. Bagaimanapun, Linlong berasal dari dunia ini, dan dia tampaknya sangat berpengetahuan. Setelah merenung sejenak, Linlong berkata, situasi ini pasti ada hubungannya dengan susunan rahasia lembah sepuluh ribu binatang. Apakah itu ada hubungannya dengan runik Array of the Valley of Beasts? Ketiga setan itu kebingungan. Iya, Linlong melanjutkan, lingkungan lembah sepuluh ribu binatang, termasuk sepuluh ribu wilayah, juga sama. Sangat cocok untuk budidaya binatang buas. Oleh karena itu, dibandingkan dengan dunia luar, binatang buas di dalam jauh lebih kuat. Namun, begitu mereka tinggalkan lingkungan seperti itu, tanpa peningkatan matriks rahasia di dalamnya, kekuatan mereka akan ditekan seperti apa yang Anda lihat sekarang. Pengetahuan yang berhubungan dengan Linlong menyebutkan aspek ini. Selain itu, Linlong juga pernah bersentuhan dengan lingkungan seperti itu di kehidupan sebelumnya. Meskipun tidak dibesar-besarkan seperti lembah sepuluh ribu binatang dan sepuluh ribu wilayah, ada kesamaan. Oleh karena itu, setelah memikirkannya dengan hati-hati, Linlong menemukan alasan di baliknya. Kalau begitu di masa depan, kekuatan kita hanya bisa dipertahankan pada level ini selamanya. Ketiga iblis itu buru-buru bertanya. Belum tentu. Selama kamu bekerja keras, kekuatanmu akan meningkat secara bertahap. Hanya saja tanpa peningkatan matriks rahasia sepuluh ribu bisfali, kecepatan peningkatanmu akan jauh lebih lambat, kata Linlong. Itu bagus. Mendengar kata-kata Linlong, ketiga iblis itu menghela nafas lega. Meski kekuatan mereka ditekan, masih ada harapan. Oleh karena itu, meskipun ketiga iblis itu kecewa, itu masih jauh lebih baik dari sebelumnya. Setelah berjalan jauh keluar lembah, mereka akhirnya bertemu dengan manusia. Setelah bertanya-tanya, Linlong mengetahui bahwa ini adalah tempat bernama Kota Kinglin. Tidak jauh dari Kota Anhe tempat Paman Kesembilan dan yang lainnya tinggal. Linlong segera mengeluarkan sebatang perak dan memberikannya kepada tiga orang di depannya. Dia meminta mereka untuk membawa orang-orang dari suku tersebut ke Kota Anhe untuk menemukan Paman Kesembilan dan yang lainnya. Pada saat itu, dia akan membiarkan Paman Kesembilan dan yang lainnya membuat pengaturan untuk orang-orang di suku tersebut. Status setiap orang hampir sama. Selain itu, Paman Kesembilan dan yang lainnya sangat baik, jadi Linlong yakin Paman Kesembilan tidak akan mempersulit mereka. Tentu saja, Linlong harus menulis surat secara pribadi dan membiarkan Huo Yi membawakannya. Jika tidak, Paman Kesembilan tidak akan berani mempercayai Huo Yi dan yang lainnya. Linlong akan menemukan Si Tu Feng, jadi wajar saja, dia tidak bisa pergi bersama Huo Yi dan yang lainnya. Lalu kita akan pergi kemana? Melihat Linlong telah membuat pengaturan untuk orang-orang suku tersebut, ketiga iblis itu buru-buru bertanya dengan mata terbelalak. Kalian, pergilah ke Kota Cuxi, kata Linlong. Kota Cuxi, ketiga iblis itu tercengang. Di sanalah aku dilahirkan, kakekku, istriku, dan banyak orang lain yang sangat penting bagiku semuanya ada di sana. Kamu harus memastikan keselamatan mereka kemanapun kamu pergi. Jika terjadi kesalahan, aku tidak akan memaafkanmu. Linlong berkata dengan ekspresi serius. Meskipun kekuatan ketiga iblis itu ditekan, mereka masih memiliki kekuatan marsial overload. Dengan mereka yang bertanggung jawab, keamanan keluarga secara alami lebih terjamin. Meskipun tempat ini jauh dari Kota Cuxi, dengan kemampuan beradaptasi dan kekuatan ketiga iblis, tidak akan ada kecelakaan sama sekali. Oleh karena itu, Linlong langsung memanggil mereka ke Kota Cuxi. Tuan, yakinlah, kami pasti akan melindungi keselamatan keluarga guru. Ketiga iblis itu buru-buru menganggup dan berjanji. Mereka sudah menyerah pada Linlong. Selain itu, jika mereka ingin menjadi lebih kuat di masa depan, mereka harus mengandalkan Linlong. Bagaimana mereka berani mengatakan tidak kepada Linlong? Tentu saja, yang terpenting adalah mereka masih memiliki batasan Linlong pada tubuh mereka. Setelah ketiga iblis dan orang-orang dari suku tersebut pergi, Linlong terus mencari si Tufeng. Dia tidak lagi mencari si Tufeng di seluruh pegunungan dan dataran, tetapi mencari di kota-kota terdekat. Namun, setelah menghabiskan dua hari mencari di kota-kota terdekat, Linlong masih tidak menemukan si Tufeng, seolah-olah si Tufeng tidak pernah keluar dari domain segudang. Setelah menenangkan diri dan berpikir selama beberapa waktu, Linlong menghentikan pencarian tersebut dan langsung berangkat ke wilayah barat, ke Sekte Penyaringan Yin. Kali ini, Linlong ingin memastikan apakah si Tufeng masih hidup. Jika si Tufeng masih hidup, mungkin dia bisa mengetahui di mana si Tufeng bersembunyi melalui nabis Sekte Pemilah Yin. 559 Setelah menanyakan beberapa orang yang lewat dan memastikan lokasi puncak utama Sekte Pengayakan Yin, Linlong segera terbang menuju puncak utama. Karena si Tufeng, Linlong tidak turun dari langit dengan meriah. Sebaliknya, dia mendarat di jalan kecil dengan sedikit orang di dekatnya. Setelah berjalan beberapa saat, dia bertemu dengan tujuh atau delapan orang. Di antara mereka ada seorang pemuda berpenampilan biasa namun sombong. Orang-orang di sekitarnya terus menyanjungnya. Jelas sekali bahwa dia memiliki status atau kekuatan yang lebih tinggi di antara orang-orang ini. Selusin langkah di belakang orang-orang ini adalah seorang pemuda berwajah lembut. Orang ini sangat jauh dari orang-orang di depannya sehingga dia mungkin tidak ingin bergaul dengan orang-orang tersebut. Tentu saja, Linlong tidak peduli dengan orang ini. Bagaimanapun, kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang-orang ini. Dia tidak ingin berurusan dengan orang-orang ini. Namun, setelah mengabaikan orang-orang di depannya, dia tiba-tiba berhenti di depan pemuda itu. Ini karena semakin dia melihat orang ini, dia merasa semakin familiar. Orang ini sangat mirip dengan tokoh dikdaya yang kemudian menjadi kaisar Wu di kehidupan sebelumnya. Melihat Linlong tiba-tiba berhenti di depannya, pemuda itu mau tidak mau melihat ke arah Linlong beberapa kali. Dia kemudian berkata dengan ragu, Saudara muda, apakah kamu murid baru dari sekte pengayakan yin kami? Apakah kamu datang ke alun-alun puncak utama untuk berpartisipasi dalam pertemuan murid baru? Melihat bahwa Linlong masih asing dan sekte pengayakan yin baru-baru ini merekrut sejumlah besar murid, pemuda itu langsung mengira bahwa Linlong adalah murid baru. Ya, Linlong tersenyum tipis. Melihat pemuda itu sudah memikirkan cara untuknya, Linlong tidak memikirkan alasan lain. Oh adik muda, kamu pasti belum tahu jalan menuju alun-alun puncak utama kan? Kamu hanya perlu mengikuti jalan ini dan belok kanan saat menemui pertigaan. Nanti kamu bisa berjalan sampai akhir, kata pemuda itu. Dari kelihatannya, dia tidak ingin mengenal Linlong, jadi dia langsung mengatakan hal seperti itu. Meskipun alun-alun puncak utama sangat luas, terdapat banyak rumah di puncak utama, jadi sangat wajar jika murid baru tersesat. Terima kasih telah menunjukkan jalannya, kakak senior. Linlong berkata, tapi dia tidak berniat pergi. Sebaliknya, dia bertanya, bolehkah saya mengetahui nama Anda, kakak senior? Meskipun pemuda itu tampaknya tidak memiliki niat untuk mengenal Linlong, dia adalah orang yang santai dan tidak akan berpura-pura sebagai kakak senior. Ketika dia mendengar pertanyaan Linlong, dia berkata, Kakak senior, nama keluarga saya adalah Zhang dan nama saya Yuying. Saya adalah murid penatua Li Xiao. Ya, itulah namanya. Mata Linlong langsung berbinar saat mendengar nama pihak lain. Sebab, berdasarkan penampilan pihak lain, orang di depannya inilah yang menjadi Kaisar Wu yang kuat di tahap akhir kehidupan sebelumnya. Alasan mengapa Linlong tidak mengenali Zhang Yuying pada pandangan pertama adalah karena dibandingkan dengan masa depan, Zhang Yuying ini tidak memiliki temperamen seperti yang dia miliki setelah menjadi Kaisar Wu. Setelah memastikan bahwa pihak lain adalah Kaisar Wu dari kehidupan sebelumnya, Linlong tentu saja memiliki niat untuk merekrutnya. Bagaimanapun, pihak lain adalah seseorang yang bisa menjadi Kaisar Wu di masa depan. Bukankah lebih bagus jika dia bisa menggunakan orang seperti itu di masa depan? Bahkan jika dia tidak bisa menggunakannya, akan lebih baik jika dia bisa membantunya dalam beberapa hal. Meskipun Linlong kuat, dia tidak memiliki tiga kepala dan enam lengan. Akan sangat bagus jika dia bisa memiliki beberapa pembangkit tenaga listrik yang bekerja untuknya. Setelah terlahir kembali, Linlong tidak lagi keras kepala seperti di kehidupan sebelumnya. Dia berpikir bahwa dia bisa sendirian tunduk pada seluruh benua. Tentu saja, Linlong tidak berencana menggunakan trik apapun untuk menaklukkan Zhang Yuying karena dia tahu pihak lain adalah orang yang berterima kasih. Selama Linlong membantunya ketika dia masih dalam kesulitan, dia pasti akan mengingat Linlong selama sisa hidupnya. Ada satu hal yang diingat Linlong dengan sangat jelas tentang bayangan Giyok ini. Di kehidupan sebelumnya, sebelum Zhang Yuying menjadi berkuasa, seorang teman yang telah banyak membantunya secara tidak sengaja menyinggung sekte besar dan dibunuh oleh sekte tersebut. Setelah Zhang Yuying mengetahui hal ini, dia segera menyatakan bahwa dia akan menjadi musuh sekte besar itu, meskipun sekte besar itu jauh lebih kuat darinya. Pada saat itu, semua orang yang mengetahui hal ini merasa bahwa Zhang Yuying sedang menggali kuburnya sendiri. Agar tidak menyinggung sekte besar itu, sekte pengayakan Yin bahkan mengusir Zhang Yuying dari sekte pengayakan Yin. Sebagai sekte besar di wilayah barat, sekte pemilah Yin sebenarnya mengabaikan reputasinya dan melakukan hal seperti itu. Bisa dibayangkan betapa kuatnya sekte itu pada saat itu. Setelah diusir dari sekte penyaringan Yin, Zhang Yuying segera diburu oleh sekte besar itu dan segera kehilangan kontak dengan orang-orang yang dikenalnya. Saat itu, orang-orang tersebut mengira Zhang Yuying telah dibunuh oleh sekte besar tersebut, namun di luar dugaan, beberapa dekade kemudian, Zhang Yuying justru menjadi pembangkit tenaga listrik Kaisar Wu. Dia kemudian seorang diri membunuh sekte besar itu dan akhirnya membunuh dalam pembunuhan temannya. Dalam pertempuran itu, para ahli dari sekte besar itu terluka atau terbunuh. Akibatnya, sekte besar itu, yang awalnya merupakan salah satu sekte teratas di seluruh benua, langsung direduksi menjadi kekuatan yang tidak berarti. Hal ini membuat semua orang di benua ini sadar akan orang seperti itu. Namanya Zhang Yuying, dan dia adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Wu. Untuk membayar hutang budinya, dia bahkan berani menantang sekte yang berkali-kali lebih kuat darinya. Linlong tidak hanya mendengar tentang ini, karena dia secara pribadi telah menyaksikan bahwa sekte besar berubah dari kemakmuran menjadi kemunduran, dan semua ini karena Zhang Yuying. Tentu saja hal ini menjadi sesuatu yang perlu dikhawatirkan di kemudian hari. Bagaimana aku harus memanggilmu, adik muda? Zhang Yuying bertanya. Karena Linlong sangat proaktif, dia akan merasa tidak enak jika tidak mengambil inisiatif. Linlong Linlong tersenyum tipis. Ya, saudara muda Lin, saya, Zhang Yuying, akan mengingatnya. Zhang Yuying mengangguk. Meskipun itu yang dia katakan, bagi Zhang Yuying saat ini, nama Linlong tidak lebih dari sebuah tanda dalam interaksinya yang tak terhitung jumlahnya dengan orang asing dalam hidupnya. Tidak ada yang istimewa dari itu. Namun, dia tidak menyangka nama ini akan membawa perubahan yang tidak pernah dia bayangkan. Cek, cek, cek. Linlong, nama ini terdengar sangat mendominasi. Sangat mendominasi sehingga dia bahkan tidak melihat ke arah kakak senior Wu Yu. Dan kamu, Zhang Yuying, kekuatanmu tidak hanya sedikit lebih lemah dari kakak senior Wu Yu. Ketika kamu melihat seorang pendatang baru meremehkan kakak senior Wu Yu, kamu tidak hanya tidak mengingatkannya, tetapi kamu juga berpura-pura pamer. Statusmu sebagai kakak laki-laki, ini jelas meremehkan kakak senior Wu Yu. Zhang Yuying, meskipun Master Sekte menyuruhmu memasuki aula utama bersama kakakak senior Wu Yu kali ini, apakah kamu tidak tahu siapa yang lebih dihargai oleh Master Sekte. Saat mereka berdua hendak berpisah, sebuah suara aneh datang dari belakang mereka. Itu adalah beberapa orang di depan mereka. Ketika Linlong berjalan melewati mereka dan mengabaikan mereka, dia bisa melihat keterkejutan yang jelas di mata mereka. Dia tidak berpikir bahwa mereka akan mencari masalah dengannya. Setelah kematian Su Yuande dan hilangnya Qin Xiaoyu, Sekte penyaringan Yin telah mengasuh Wu Yu dan Zhang Yuying, dan jelas bahwa Wu Yu lebih dihargai oleh Master Sekte penyaringan Yin. Namun, bahkan jenius luar biasa dari Sekte penyaringan Yin, Su Yuande, telah dibunuh olehnya, jadi bagaimana Linlong bisa menganggap serius Wu Yu? 560. Wu Yu secara alami adalah pemuda yang berpenampilan biasa tetapi sombong dari sebelumnya. Saat ini, dia berdiri di belakang yang lain dengan tangan disilangkan, seolah sedang menonton pertunjukan. Perilaku orang-orang ini secara alami disetujui secara diam-diam olehnya untuk mengalahkan Zhang Yuying dan Linlong, murid baru. Di seluruh Sekte penyaringan Yin, Wu Yu adalah murid yang sangat berbakat. Di hati para tetua dan ketua Sekte-Sekte pemilah Yin, Wu Yu hanya kalah dengan Qin Xiaoyu dan Su Yuande. Awalnya, ketika Qin Xiaoyu dan Su Yuande ada, Wu Yu tidak begitu sombong. Namun setelah salah satu dari mereka menghilang dan yang lainnya mati, Wu Yu seperti burung yang baru saja dilepaskan dari sangkarnya, dan kebanggaan yang tersembunyi di lubuk hatinya tiba-tiba terungkap. Secara khusus, begitu banyak murid Sekte penyaringan Yin dengan hormat akan menyebutnya sebagai saudara bela diri senior Wu Yu setiap kali mereka melihatnya, dan menyebutnya sebagai murid nomor satu di antara semua murid Sekte penyaringan Yin. Tentu saja, bukan karena dia tidak memiliki lawan, dan lawannya adalah Zhang Yuying. Namun, dia tidak menganggap serius Zhang Yuying, karena kekuatan Zhang Yuying jauh lebih lemah daripada miliknya, dan Master Sekte serta para tetua jelas lebih menghargainya. Hal ini terlihat dari perkataan Master Sekte setelah memasuki Aula Utama, sembilan dari sepuluh kalimat telah diucapkan kepadanya. Wu Yu, yang telah meningkatkan kepercayaan dirinya seperti orang kaya baru, tentu saja tidak bisa mentolerir murid baru yang mengabaikannya dan mencoba mengjilat Zhang Yuying, yang jauh lebih lemah darinya. Mungkinkah dia, orang nomor satu yang dihormati oleh semua murid Sekte pengayakan Yin, lebih rendah daripada Zhang Yuying di mata murid baru ini? Ketika orang-orang di sekitarnya menyadari ada yang salah dengan ekspresinya, mereka secara alami segera datang untuk menantang Zhang Yuying dan Linlong. Zhang Yuying yang lembut sepertinya orang yang santai, tapi bagaimana mungkin dia, yang sama berbakatnya, tidak memiliki kepribadiannya sendiri. Melihat provokasi dari Wu Yu dan yang lainnya, ekspresinya langsung menjadi gelap. Semuanya, meskipun saya, Zhang Yuying, sedikit lebih lemah dari Wu Yu, saya tidak akan membiarkan siapapun mengganggu saya. Jika Anda berpikir saya penurut, maka Anda dapat menantang saya di arena, atau bahkan menandatangani hidup dan mati. Kontrak, aku, Zhang Yuying, tidak akan mundur. Zhang Yuying berkata dengan dingin. Mendengar kata-kata Zhang Yuying, ekspresi orang-orang ini langsung berubah. Mereka hanyalah seekor rubah yang meminjam kekuatan harimau, jadi bagaimana mereka berani menantang Zhang Yuying? Saudara muda Zhang, bukankah kamu menindas yang lemah dengan menantang mereka dengan kekuatanmu? Mengapa kamu tidak menantangku, Wu Yu? Wu Yu menonjol pada waktu yang tepat. Wu Yu sudah lama ingin bersaing dengan Zhang Yuying di depan umum untuk menetapkan statusnya sebagai murid nomor satu di sekte penyaringan Yin, jadi dia secara alami memusulkannya sekarang. Jika kakak senior Wu Yu ingin menantangku, maka aku, Zhang Yuying, secara alami tidak akan mundur. Zhang Yuying mengerutkan kening. Dengan kepribadiannya, dia tidak akan mundur setelah diprovokasi oleh Wu Yu di depan semua orang. Baiklah, kalau begitu ayo kita bertanding. Bagaimana kalau besok pagi, Wu Yu menganggup puas? Tentu, Zhang Yuying menjawab tanpa ragu-ragu. Dia kemudian berkata kepada Lin Long, Saudara muda Lin, ayo pergi. Pada saat ini, Wu Yu tiba-tiba memberikan pandangan penuh arti. Beberapa orang di sampingnya diam-diam mengerti dan segera melangkah maju untuk menghentikan Lin Long dan Zhang Yuying. Apa yang kakak senior Wu coba lakukan? Zhang Yuying berkata dengan dingin. Tidak ada. Aku hanya ingin memberitahu Lin Long ini bahwa dia harus belajar menghormati orang yang lebih tua setelah bergabung dengan sekte penyaringan Yin. Wu Yu berkata dengan santai. Lin Long tidak menganggapnya serius. Jika dia membiarkannya pergi begitu saja, dia akan kehilangan muka. Kakak senior Wu, sekte tidak mengizinkan muridnya bertarung, terutama karena tempat ini sangat dekat dengan aula utama. Zhang Yuying buru-buru berkata. Jika mereka benar-benar bertarung, dengan kekuatannya, dia hanya akan mampu menghentikan Wu Yu paling banyak. Dia tidak akan bisa melindungi Lin Long sama sekali, jadi dia tentu saja harus mencegah hal seperti itu terjadi. Murid sekte tidak diperbolehkan bertarung, tapi Zhang Yuying, jangan lupa bahwa orang ini hanyalah murid baru. Dia belum menjadi murid resmi. Meskipun dia bukan murid resmi, dia sudah menjadi murid sekte tersebut, jadi dia secara alami dilindungi oleh aturan sekte tersebut. Zhang Yuying membalas. He he, Zhang Yuying, jangan katakan itu. Lin Long ini bahkan tidak memiliki seragam murid sekte. Mungkin dia adalah orang luar yang menyelinap masuk dan ingin melihat pemandangan sekte penyaringan yin kita. Itu benar, jika dia murid baru, dia setidaknya harus mengenakan seragam murid sekte. Tapi lihat dia. Kamu, mendengar kata-kata orang-orang ini, Zhang Yuying sangat marah sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Murid baru biasanya diberikan seragam, namun karena belum menjadi murid resmi maka pihak sekte tidak memaksa mereka untuk memakai seragam di sekte tersebut. Sehingga banyak murid baru yang hanya mengenakan pakaian yang biasa mereka kenakan. Zhang Yuying baru saja melihat beberapa orang seperti ini. Namun, jika orang-orang ini bersikeras pada hal ini, dia tidak akan bisa membantahnya sama sekali. Pada saat ini, seseorang bahkan tanpa malu-malu berkata, He he, tunggu apa lagi? Cepat tangkap mata-mata ini dari sekte lain yang telah menyelinap ke dalam sekte penyaringan yin kita. Begitu suara ini turun, seseorang telah mengulurkan tangan untuk meraih Linlong. Namun, bagaimana mungkin Zhang Yuying hanya berdiam diri dan menyaksikan orang-orang ini menyerang Linlong? Karena itu, dia langsung menyerang orang yang mencoba menangkapnya. Orang itu tidak menyangka Zhang Yuying akan menyerangnya, dan karena kecerobohannya, dia ditampar ke tanah oleh Zhang Yuying. Melihat reaksi Zhang Yuying, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Zhang Yuying, beraninya kamu menyerang sesama murid karena orang luar? Saya hanya melindungi adik junior yang baru, jawab Zhang Yuying dengan dingin. Sepertinya kami hanya bisa memberimu pelajaran atas nama sekte. Beberapa orang yang mengatakan ini saling memandang dan segera mengepung Zhang Yuying. Secara individu, mereka bukan tandingan Zhang Yuying, jadi mereka hanya bisa menyerang bersama. Adapun Wu Yu, dia masih menonton dari samping dengan tangan bersilang. Dengan statusnya, dia tidak perlu ikut campur dalam masalah sekecil itu. Tentu saja, jika Linlong ingin melarikan diri, dia akan segera bergerak. Dalam hal kekuatan individu, Zhang Yuying jauh lebih kuat daripada orang-orang yang mengeroyoknya. Namun, jumlahnya terlalu banyak, dan dia tidak bisa melawan mereka sendirian. Hanya dalam dua gerakan, dia langsung dirugikan dan bisa dijatuhkan kapan saja. Namun, saat ini, bagaimana Zhang Yuying bisa memohon belas kasihan? Karena itu, dia mengertakan gigi dan menahannya. Setelah dua gerakan berikutnya, bahu Zhang Yuying langsung dipukul oleh telapak tangan salah satu orang. Setelah dia terhuyung, yang lain segera mengelilinginya. Saat Zhang Yuying hendak terluka, suara rendah tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Apa yang kalian semua lakukan? Suara ini dipenuhi dengan keagungan yang tak terbatas, menyebabkan beberapa orang yang hendak mengelilingi Zhang Yuying segera mundur dan melihat dengan gugup ke belakangnya. Master Sekte. Dua dari mereka berseru dengan suara rendah. Uyu juga segera mengangkat kepalanya untuk melihat ke depan, hanya untuk melihat delapan atau sembilan orang bergegas ke arah mereka. Orang di depan adalah guru Sekte Penyaringan Yin, dan orang-orang di belakangnya adalah tetua Sekte Penyaringan Yin. Mengapa Master Sekte dan para tetua ini ada di sini? Pada saat ini, Wu Yu dan yang lainnya berpikir dengan kaget. Tidak heran kalau mereka begitu terkejut. Meski mereka bertarung di puncak utama, mereka tidak menimbulkan keributan besar. Mereka ingat dengan jelas bahwa pada suatu hari tahun lalu, dua murid Sekte tersebut bertempur di alun-alun puncak utama, dan salah satu dari mereka langsung dipukuli hingga mati. Namun, pada saat itu, butuh waktu lama hingga seorang sesepuh muncul. Mengapa begitu banyak tetua dan bahkan Master Sekte muncul sekaligus? Terlebih lagi, mereka semua muncul dalam waktu yang singkat. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah mereka semua sangat senggang hari ini? Terima kasih telah menonton!